Hai dah Nah tuh coba lihat Hai deng-deng nah Alhamdulillah teman-teman ya kita hanya ganti transistor horizontal yang short ya yang konslet jadi seperti itu sekali lagi teman-teman sekali lagi jika temanku menemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel di nular channel saat ini temanku bersama saya bersama Kang Wondo ya itu nama saya itu panggilan saya di rumah ya Nah teman datang lagi TV Cina ya merek apa itu Advan C Advan ya 21 in menurut keterangan yang punya TV ini mati total ya jadi suara tak ada gambar tak ada ya mati tetap gelap benar-benar seperti itu Coba kita langsung menyalakan telah menghubungkan kita tunggu sebentar ternyata memang benar ya indikator tidak mau menyala yang sudah lah yang namanya mati total ya mati total jadi seperti itu teman-teman ya bahasa elektronik menyebutnya mati total apa itu mati total jadi yang disebut mati total itu kita ketika cek atau tes TV ini tidak ada apa tanda-tanda ya tidak ada sesuatu yang bisa kita detek ya dari kerusakan TV ini lampu indikator tidak menyala di layar pun gelap ya seperti ini Oke kita langsung nanti akan kita buka saja ya ada apa di sana nanti kita cari bersama untuk kerusakan seperti ini nintai nanti ya nanti kita fokus ke bagian regulatornya di blok primernya dulu temannya mudah-mudahan di sekitar sana saja yang rusak namun sebelum itu sebelum video kita lanjutkan ya ada baiknya temanku nanti setelah simak video ini ya apa jika video ini anda sudah sukai dan sekiranya bisa membantu temanku ya saya sarankan temanku untuk berlangganan ya caranya seperti apa caranya ya seperti biasa like subscribe dan lonceng jangan lupa temannya lonceng anda nyalakan karena apa lonceng itu adalah salah satu alat menghubung diantara kita ya jika temanku tidak mengklik loncengnya ketika saya upload video terbaru temanku tidak akan tahu ya tidak akan mendapat kabar tuh gitu temannya oke lanjut ini ngomongnya saya percepat karena apa ya karena video YouTube ini kalau bisa itu jangan lama-lama tapi pekerjaan itu komplit ya gitu saya buka langsung video jangan lama-lama tapi nanti penjelasannya enak ya Oh mesinnya udah gantian temannya udah gantian mesin apa Wcom ini Oke teman eh kamera akan saya alihkan ya nanti akan saya fokuskan langsung ke mesinnya seperti itu ya Oke kita lanjut ya jadi seperti ini kita lepas lepas dulu soket-soketnya ini tadi mati total ya teman-teman ya kalau mati total itu kita fokus di bagian regulator dulu ya karena apa regulator itu itu adalah pabrik ya pabrik yang memproduksi tegangan ya jadi kalau pabriknya itu bermasalah ya pastinya tidak bisa mengelola yang memproduksi tegangan seperti itu ya ini juga temannya tadi pas saya buka kawat putih ya kawat putih yang ini untuk groundingnya untuk ground tabungnya itu rantas putus semua kemudian ini ground yang ke RGB ya yang terkacap RGB ini tidak tersambung ya saya khawatir teman-teman karena ini mesin masih baru ya terlihatnya itu masih baru dan mati total lampu indikator itu tidak menyala teman-teman lampu indikatornya mana indikatornya jadi lampu indikatornya itu udah bisa menyala sedangkan lampu indikator ini apa tersambung ke IC yang kasih programnya yang besar ini terlihat nah ini nah saya khawatir ini tidak tersambungnya ini yang bisa mengakibatkan matinya ini karena apa temannya jadi fungsi daripada grounding ground tabung ini ini untuk menghalau tegangan singkat teman-teman ya jadi apa ya gimana ngomongnya ya tegangan singkat itu ketika unit mesin ini teraliri listrik ya teraliri listrik itu lab nah gitu ya apa ya gimana ya cara menjelaskannya ya lab nah seperti itu ya jadi eh apa tegangan groundnya itu tersalurkan ke bagian ground tabung ini ya jadi tidak membahayakan IC yang sangat sensitif ini ya sampai ini ya ya begitulah teman-teman ya itu menurut guru saya dulu seperti itu oke ya mudah-mudahan tidak teman-teman ya mudah-mudahan di video ini tidak IC nya ini yang kemasalah ya sementara ya sekarang kita yang kita lakukan adalah untuk menyambung ini ini berhubung ini sudah tidak sampai ya ini kalau kita tarik ini tidak sampai tidak mungkin saya ikat ini pasti malah putus lagi jadi kita akan ya berhubung tidak ada temannya tidak ada gantinya saya ambilkan dalam mana ini ya kabel seperti ini yang agak besar temannya yang besar diambil dalamnya ini yang secukupnya semua ini satu ini nah seperti ini ya sudah saya ini sudah saya apa ini enggak usah diri ya boleh diri cuman ya standarnya sedang-sedang aja jangan biar maksudnya biar merebel meleper ya biar merebel ke tabungnya gitu sebentar ya ini kita tarikan di sini di bagian yang atas bundel-bundel aja begini yang penting tersambung Hai dah gila aja kencang kemudian kita kaitkan sini ini juga dibundel-bundel aja begini terlihat kayak ya ya udah pokoknya disambung lah hai 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 begini udah potong dulu kita potong dulu balik carikan tangan mana ditanya udah setelah itu kita kaitkan ke ke kabel yang ke RGB dah kita ikat aja begini lebih bagusnya disoder boleh sudah juga boleh tanpa coder ya biar mantap pekerjaan itu kalau rajin rapih hasilnya mantap yuk sambil subscribe ya yang belum subscribe like hahaha ya seperti itu memang temannya nonton video YouTube seperti itu jadi temanku yang mendapatkan ilmunya saya yang mendapatkan subscribe-nya like-nya seperti itu ya ya kalau temanku like video saya berarti video saya laku ya video saya itu disukai orang jadi saya banyak saudara ya Oke ini sudah tersambung ya sudah tersambung kemudian kita ini soket sudah terlepas setelah semua kita langsung cek tegangan ya sini sebentar kontrol dulu Bagaimana posisinya yang enak nah sebentar ya kita carikan ganjal nah ganjal ini aja nah biar mapan ya seperti ini udah kemudian kita siapkan apometernya kita akan akan cek di bagian ini ya primer seperti biasa Oh nanti ini kita cek primernya ini ya apa apometernya ini steknya itu tidak bisa ditancapkan dikulon tabung ya jadi kita harus pegang begini ini kita nanti cari tahu eh tegangan primernya di 300 polanya keadaan dikulon tabung kabel belum kabel soketnya belum ditancapkan ke teman-teman ya bentar ya Hai mana saya takutnya itu enggak ini kalau nggak ngontrol kamera takut nggak rekam teman-teman sia-sia kita buat video kalau sampai ngerekam ya ya terlihat kan apometer Oke mesin kita hidupkan udah segala AC ya skala sedih dulu ya skala AC kita di soket karena ini mati total teman-teman ya di soket apa di eh kaki soket yang ke listrik ya yang ke tombol on-off dua-duanya gini 226 pol listrik ada kemudian kita urut ini tetap di sini tercari si kringnya ya ini si kring ujung si kring ada 225 kemudian lari ke kemudian sini probenya kita pindah semua ya di apa kaki induktor ya lelitan ini di depan yang menuju di Oda ada 227 sudah sampai sini kalau sudah sampai di sini di depan kita urut lagi di kaki yang ini ya ketemu NTC ya takutnya NTC nya yang putus yang mati masih ada NTC bagus kemudian sudah masuk di Oda teman-teman kalau sudah masuk di Oda kita apometernya ganti tegangan ganti skala DC ya kalau sudah masuk di Oda kemudian kita probe apa aponya ini di kaki apa ini elko ya kaki elko 400 volt di sini ada 300 volt 300 kemas kian 52,3 ada bagus sudah probe yang hitam teman-teman tetap saja di sini tubuh merah kita beralih ke kaki tengah transistor ya ada bagus nggak masalah ini di bagian ini ya sudah lah kita lihat nanti ya lihat sekarang kita cek cek bagian ini sekundernya ya di B plusnya ada nggak sebentar ya teman kamera kita zoom dulu ya biar tambah besar nah seperti ini sudah cukup ya coba kita naikkan lagi nah sudah seperti ini oke eh kita akan cek cek bagian bagian sekundernya ya kalau untuk cek sekunder itu probe hitamnya kita harus kita tancapkan dulu di ini nah sudah probe hitam probe hitam ya probe hitam sudah tertancap di ground tabung ya ini kemudian tipe kita nyalakan dulu kemudian kita cari probe hitamnya ya di sini probe hitam masih nol volt kalau probe hitam ya tentunya yang lain kosong semua teman-teman ya ini untuk yang ke vertikal 2 volt ini yang 10 volt 0 volt yang kaudiu 1 volt coba kita cek ini teman-teman kita cek sebentar kita ganti aku analog ya kita cek transistor horizontalnya ya teman-teman TV-nya udah kamera di sini ini kaki transistor horizontalnya probe hitam probe merah kita letakkan di kaki kolektor tengah wuuh nah ternyata eh ternyata ternyata transistor horizontalnya itu besok kongselet sehingga tegangan pw plusnya tidak keluar ya dan pas dulu ya ini nomornya terlihat D1555 ya D1555 ya D1555 sebentar teman-teman akan saya carikan penggantinya dulu ya nah ini ini saya ganti dengan D1651 ya terlihat kan oke akan saya pasang dulu mudah-mudahan hanya ininya saja teman-teman ya oke teman-teman pemasangan transistor horizontalnya sudah selesai kemudian kita cek tegangan lagi ya cek tegangan lagi mudah-mudahan tidak ada kendala lagi teman-teman ya hehehe sebentar teman-teman ya kita cek tegangan dulu ya ya B plusnya keluar apa tidak ya setelah penggantian tadi setelah penggantian apa teman-teman ya teman-teman tadi ya jadi P plusnya ini ya Nah keluar dan tuh 114 volt udah coba kita tengok itu layarnya dulu ya kita tengok dulu tengok-tengok intip-intip hai 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 mana tuh hatpan C oke Alhamdulillah berhasil ya teman-teman jadi seperti itu kamera kembalikan lagi ke sini ke mesinnya coba kita akan ini dulu ya teman-teman ya kan kita pasang gambar dulu ya Hai itu playbacknya bunyi berdesis supaya kita nanti Oh ini ininya belum apa kabel input videonya belum kita pasang ya pasang dulu itu di playback ada suara berdesis ya seharusnya anteng ya teman-teman ya ini kemudian kita pasang gambarnya apakah bisa muncul mudah-mudahan normal belum ada nah tuh coba lihat deng deng nah Alhamdulillah teman-teman ya kita hanya ganti transistor horizontal yang short ya yang konslet jadi seperti itu sekali lagi temannya sekali lagi jika temanku menemukan kerusakan apa bagian transistor horizontalnya yang konslet yang short ya sebelum melakukan penggantian apa transistor tersebut cek dulu kapasitor yang terhubung ke kaki kolektornya ya untuk video ini ini memang sengaja tidak saya cek karena saya lihat mesinnya itu mesin masih baru teman-teman ya jadi untuk pemakaian itu ya belum lama ya jadi masih ekstra normal seperti itu ya untuk kapasitor itu kan jarang ya ya sering tapi bisa dikatakan masih lebih sering transistor horizontalnya yang sering rusak oke teman-teman ya jadi seperti itu langkah-langkahnya ya jika ada sesuatu ya sesuatu yang kurang dipahami silahkan tanya di kolom komentar dan kurang dan lebihnya saya manusia biasa apabila ada salah-salah kata dalam saat menjelaskan saya minta dimaklumi teman-teman ya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh